Hai berbagi itu indah yuk belajar bersama-sama semakin besar perjuangan semakin besar kemenangan kali ini kita akan membuat bolu pisang no mixer let's check it out Hai hari ini kita akan buat bolu pisang tanpa mixer Oke ini ada tepung terigu 180 gram 120 gram gula pasir 30 gram gula palm dan baking powder baking soda baking soda ya baking soda dan baking powder juga kismis 50 gram yang sudah direndam dengan air panas supaya teksturnya menjadi lembut dan tidak keras kemudian 2 buah pisang yang akan kita tata diatas bolu pisangnya dan ini pisang lebih kurang lima buah pisang pisang barangan atau digramasikan lebih kurang sekitar 250 gram pisang ya dan disini ada 102 100 gram margarin yang dilelehkan dan tiga butir telur saya akan mulai kita lumatkan dulu pisangnya ini pisangnya gunakan pisang barangan kalau nggak ada pisang barangan bisa gunakan pisang raja atau pisang ambon oke kita akan campurkan soda kuenya satu setengah sendok teh lalu masukkan satu setengah sendok teh baking powder dan ini kita akan ayat oke sekarang kita akan campurkan tepungnya dengan telur gula dan margarin yang sudah di lelelekan tapi sebelumnya kita campur dulu telur gula dan margarin yang sudah dicairkan masukkan margarin yang sudah dicairkan dan kita akan campurkan dengan telur yang sudah dikocok lepas ini ada 3 butir butir telur dan kita juga akan campurkan dengan 120 gram gula pasir dan 30 gram gula palem sekarang kita akan masukkan dulu 3 butir telurnya pastikan margarin leleinya sudah tidak panas karena kalau masih panas itu akan mematangkan telurnya aduk lepas dengan menggunakan garpu seperti ini kemudian masukkan 120 gram gula pasir dan 30 gram gula palem kalau tidak ada gula palem tidak masalah bisa semuanya digunakan gula pasir jadi 150 gram semuanya gula pasir bagi yang doyan manis bisa ditambahkan sedikit lagi gulanya tapi harus dilihat juga pisang yang digunakan kalau misalnya sudah manis gulanya jangan terlalu banyak juga oke ini sekarang margarin lelehnya dan telurnya kita aduk sampai gulanya larut jadi tidak perlu larut sampai sempurna karena nanti gulanya juga akan larut dengan sendirinya mengaduknya cukup menggunakan garpu seperti ini saja jadi disini kita tidak menggunakan mixer sama sekali oke ini gulanya sudah larut dan kita akan campurkan dengan tepungnya masukkan beberapa tahap saja jangan sekaligus supaya tepungnya tidak menggumpal dan aduk dengan menggunakan balon whisk aduknya pelan saja supaya tekstur bolu pisangnya tidak keras ini adonannya juga tidak keras sih adonannya gampang di aduk jadi masukkan lagi adonan telurnya kocok lagi aduk lagi aduk lagi sampai tepungnya menyatu sempurna dengan adonan telur dan butternya atau margarinnya diputar saja sampai tepungnya tidak kelihatan lagi dan sering tepungnya suka mengendap di bagian bawah jadi di bawah di aduk putar saja supaya tepung yang mengendap di bagian bawah itu boleh terangkat dan boleh menyatu dengan adonan telurnya jadi kita habiskan adonan telurnya kemudian aduk rata lagi aduknya pelan-pelan saja ya santai saja gerakan tangannya oke masih kelihatan ada bagian yang tepungnya masih mengendap di bagian bawah jadi diputar saja dan kalau sudah menyatu sempurna kita akan campurkan dengan pisang yang tadi sudah dilumatkan oke ini sepertinya tepungnya sudah rata dan adonan ini lumayan kental jadi kekentangan seperti ini oke sekarang masukkan pisangnya kita bagi menjadi dua bagian kalau kita masukkan sekaligus nanti akan menggumpal jadi lebih bagus atau lebih gampang kita kerjanya kita bagi saja menjadi dua bagian oke aduk dan kita masukkan lagi sisa pisang yang sudah dihaluskan tadi dan juga kismis yang sudah kita rendam air panas tadi oke ini asal tercampur rata saja kita akan tuangkan ke loyang loyang ini sudah aku berikan eh apa margarin ya dan taburan tepung seperti ini kalau tidak dengan cara ini bisa saja oleskan margarin dan berikan kertas roti diatasnya oke kita akan tuangkan ke loyang disini aku gunakan loyang 17x17 seharusnya ini menggunakan loyang 20x20 ya karena loyangku sedang dipakai jadi agantinya aku gunakan ini saja jadi karena ini menggunakan baking powder dan baking soda atau soda kue biasanya akan mengembang jadi nggak tahu ini bakal meluap keluar dari loyang atau enggak kalau menggunakan loyang 20x20 kita biasa isinya 3 per 4 dari ukuran loyang jadi tidak sampai penuh jadi waktu bolunya ini mengembang dia tidak sampai keluar dari loyang tapi ini terlalu penuh tidak apa-apa kita coba saja kita lihat gimana nanti hasilnya dan kita akan susunkan irisan pisang diatas adonan ini jadi untuk hiasannya susunkan saja kalau mau diselingi dengan keju boleh atau mau diselingi dengan choco chip juga boleh kita akan panggang dengan suhu 160 derajat celcius selama kurang lebih 45 menit jadi dipantau saja karena masing-masing oven beda-beda 45 menit pertama kita gunakan api bawah saja nanti kalau sudah mulai mengering kita bisa hidupkan api atas dan api bawah barengan atau hidupkan api atas saja untuk kematangannya seperti biasa kita bisa uji dengan menusuknya dengan lidi atau dengan alat tusuknya setelah kurang lebih 60 menit ini sudah matang dan kita lihat memang ternyata menggunakan loyang 17x17 ini adonan akan akan keluar dari loyangnya jadi agak sedikit meluber karena loyang yang kita gunakan ini kurang tepat seharusnya menggunakan loyang yang 20x20 tadi seperti ini dia lumar keluar oke tidak masalah ini jadi satu pelajaran bagi kita juga jadi untuk resep yang ini gunakanlah loyang 20x20 oke kita akan biarkan sampai dingin dulu baru nanti kita akan keluarkan dari cetakannya ya ini mukanya moist ya seperti inilah bolu pisang tanpa mixer yang kita buat hari ini kita akan bedah bagian dalamnya seperti apa ini lembut ya dan kita lihat teksturnya apakah kita selembut yang menggunakan mixer jadi bagian dalamnya kita lihat ini masih hangat ya bagian dalamnya seperti ini pori-porinya lumayan gede tapi lembut ya oke kita lanjutkan lagi dipotong sampai potongan yang kita inginkan mau gunakan cupcake juga boleh atau wadah yang lainnya seperti inilah bolu pisang tanpa mixer kita hari ini semoga video ini boleh bermanfaat thank you for watching see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati